PADATNYA Padatnya, aktivitas membuat seseorang terpaksa harus merelakan waktu tidurnya. Jika dibiasakan, hal ini bisa mengurangi waktu tidur yang berdampak negatif bagi kesehatan. Kurang tidur tidak hanya membuat seseorang merasa lelah dan pening, tetapi juga dapat berdampak luas pada kesehatan mental. Seperti mengurangi sikap positif dan meningkatkan risiko gejala kecemasan, demikian menurut studi dalam Jurnal American Psychological Association. Kaitan antara kurang tidur dengan kesehatan mental cenderung kompleks karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya pada kasus insomnia yang memperburuk kondisi mental seseorang. Di sisi lain, stres yang dialami seseorang bisa memicu kurang tidur. Para pakar dari berbagai belahan dunia sepakat bahwa kebiasaan tidak tidur cukup selama 7-8 jam setiap malam dapat menyebabkan kewaspadaan dan konsentrasi otak menurun. Maka, tidak heran setelah berjam-jam atau bahkan berhari-hari, tidak tidur cukup, Anda jadi suka bingung sendiri dan sulit berpikir jernih. Risiko ansietas akibat kurang tidur dikaitkan dengan gangguan berpikir jernih akibat otak yang kelelahan. Sulit berpikir jernih menyebabkan otak kenderung menanam. Bibit pikiran negatif yang mengganggu dan dapat terus muncul berulang kali tanpa dipiku apapun. Kurang tidur juga menurunkan kemampuan Anda untuk mengendalikan perilaku karena fungsi pengendalian dalam otak tidak bisa bekerja dengan baik. Maka, sewaktu tubuh dalam keadaan terjaga, otak akan bekerja dalam mode autopilot dan mengacu pada pola yang sudah ada yaitu kebiasaan. Pasalnya, otak yang kelelahan akan otomatis mengulang perilaku yang sama pada situasi yang sama. Efek pengulangan pikiran negatif ini adalah masalah serupa dengan yang sering dialami oleh orang pengidap gangguan kecemasan, ansietas, dan depresi. Satu berpengaruh pada emosi. Saat kurang tidur, bagian otak yang bernama amingdala mengalami peningkatan aktivitas hingga 60%. Tingginya aktivitas amingdala ini memengaruhi kemampuan otak dalam mengendalikan emosi. Dua, depresi. Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan kurang tidur, tapi juga mungkin disebabkan karena kurang tidur. Tiga, adi-adi. Kondisi ini dialami anak-anak maupun orang dewasa. Gejala adi-adi mirip dengan kurang tidur dan sering terjadi bersamaan, seperti hiperaktif, ngantuk pada siang hari, sulit konsentrasi, dan kondisi emosi yang labil. Empat, gangguan bipolar. Kondisi ini rentan memperburuk episode mania yang dialami pengidap, serta memicu kelelahan ekstrim yang membuat durasi tidur menjadi lebih panjang saat fase depresi berlangsung. Lima, gangguan kecemasan, merupakan penyebab berkurangnya waktu tidur yang berkontribusi pada serangan panik dan mimpi buruk. Pada pengidap gangguan kecemasan, kurang tidur memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi. Satu otak bekerja lebih keras karena terus menerima sinyal rasa mengantuk. Kondisi ini membuat kinerjanya menjadi tidak efisien. Dua pikiran berkabut alias brain fog, yaitu kondisi yang membuat seseorang sulit konsentrasi dan mengambil keputusan. Hal ini mirip dengan kondisi kelelahan, tapi dampak yang dialami saat kurang tidur cenderung lebih serius. Tiga sulit mengingat bisa terjadi pada memori jangka pendek atau jangka panjang. Memori jangka pendek berfungsi untuk melakukan aktivitas kompleks, seperti berhitung atau mengingat rangkaian kegiatan. Sementara memori jangka panjang berperan dalam merekam informasi sepanjang waktu, proses ini terjadi saat tidur. Empat sulit mengendalikan perilaku, karena terjadi penurunan kendali dan kemampuan membuat rencana. Dampak begadang pada psikologi seseorang pada umumnya tidak akan langsung dirasakan begitu saja. Biasanya akan mulai muncul ketika otak sudah tidak lagi mampu menoleransi waktu istirahat yang teramat sedikit. Itulah alasan mengapa kurang tidur bisa pengaruhi kesehatan mental. Kalau kamu punya keluhan kurang tidur, jangan ragu berbicara dengan dokter dan psikiater ahli. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati